Selamat menikmati Selamat menikmati Kami memiliki ide untuk membuat alat pengolahan limbah air wudu dengan sistem vertical garden Kami memiliki 1000 siswa Di lantai 3 ada 350 siswa, di lantai 2 ada 350 siswa, dan di lantai 1 ada 300 siswa Jika 100 siswa menggunakan 1 liter air, maka 1000 siswa menjadi 1000 liter air Karena dari itu kita akan membuat sistem vertical garden Mari kita lihat bagaimana cara kerja sistem vertical garden Pertama, saat siswa mengambil air wudu, air tersebut akan mengalir ke bak penampungan yang terbuat dari galop Yang memiliki sistem keran buka tutup Setelah itu, air tidak akan dibuang, karena jika air dibuang akan menjadi mudah Karena dari itu, kita menggunakan air wudu tersebut untuk mengalir tanaman yang ada di vertical garden Tanaman di vertical garden memiliki pot yang memiliki mudah Setelah air wudu mengalir di tanaman vertical garden, air tersebut akan lanjut mengalir ke kolor ikan Sebelum air tersebut dialirkan ke kolor ikan, kita membuat penyaringan sederhana agar air tersebut bersih dan aman Setelah itu, sisa-sisa air dari kolor ikan akan mengalir ke biopoli di area sekolah Tersebut adalah bahagian Tesla 2 yang berlaku Tersebut adalah teknologi yang berlaku Saya lakukan dilenggelakan kز-Kahawu Mata- vehicles sangat besar Ketika pelajaran lalu, maka akan membuka dan akan membuka tangan. Ketika tangan berbuka, maka akan membuka tangan dan air akan berbuka ke dalam pot. Setiap pot ada yang mempunyai. Dan setelah yang berbuka, air akan berbuka ke dalam pot. Sebelum air akan berbuka ke dalam pot, kita akan menggunakan sistem filter. Dan setelah itu, air akan berbuka ke dalam biometris di area sekolah kita. Tujuan pembuatan teknologi Sistema Vertical Garden adalah 1. Untuk pemanfaatan limbah air mudut, 2. Pemanfaatan ruang untuk berkebun, 3. Pemanfaatan teknologi pengolahan air, 4. Pemanfaatan air bersih untuk menirap talaman, 5. Untuk mendorong limbah klasik. Ini'Mjść. Kisikan pengolahan air dari ut sensors, 3. Pemanfaatan tuh jeruk untuk manfaatan pulang, 5. Kisikan pengolahan air, 6. Pemanfaatan, 7. Pakat sisi pertolongan. 10. Pakat hukum dengan penawah air, 8. Masa sering menggunakan pengolahan air dua. 8. Pakat dan nbaka, 5. Pakat & Mumar Sistema doang kaçar 1 tipe paralon, 2 campungan tipe paralon, 3 botol air kemasan bekas 1.500 ml, 4 paku, 5 air pertukaman, 6 batu bakar, serabut, media tanam, tanaman, kerikil, dan buska. Semoga bermanfaat. That is all that I can expect. We hope it's useful. Ini adalah miniatur vertical berbentangi bagi penghubung yang ingin menunggui dan melihat dengan kasus, setengah kami ada di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.